Tak terasa tahun baru 2022 di depan mata guys Yuk kita sambut tahun yang baru Semoga di tahun baru nanti kita mencapai semua keinginan-keinginan yang tertunda Alright Lanjut guys, mari kita bahas update terbaru VTOP ya Edisi 31 Desember Apa aja ibu-ibu penting kali ini Mari bersama-sama kita kupas Yang pertama saya akan ajak Anda untuk membahas tentang fakta sebenarnya Tentang server SSL grade A VTOP Yang menarik perhatian video bersejati akhir-akhir ini ya SSL adalah Secure Socket Layer SSL ini digunakan untuk mengamankan transfer data dari pengunjung web ke server web Contohnya guys Kita buka halaman login Facebook Nah disanakan input email plus password Yang kemudian diteruskan ke server untuk membuka akun Facebook kita Dalam perjalanan itu ada kemungkinan data email plus password kita dicuri di tengah jalan Makanya ada sistem proteksi untuk mengamankan perjalanan data tersebut Yaitu namanya SSL Oke kita anggap saja data itu dicuri di tengah jalan Tetapi si pencuri gak bisa buka Karena data itu dalam perjalanan dimasukkan ke dalam perangkas Sehingga yang bisa buka adalah server saja Anggap saja perangkas itu adalah SSL Kalau Anda paham lanjut yuk Kita bahas apa itu server Analogi SSL paling sederhananya gini brother Misalnya kamu pergi dari kota A ke kota B naik bus Karena kamu mau pergi bawa duit banyak Maka kamu butuh jasa pengawalan di jalan Supaya kamu sampai tujuan dengan aman dan selamat Maka kamu nyewa bodyguard Nah bodyguard itu adalah SSL nya Lanjut sekarang akan kita bahas tentang server guys Baik web atau aplikasi apapun untuk bisa jalan dan diakses banyak orang Itu harus ada induk atau pusatnya Walaupun bisa diakses dari manapun sebenarnya pusatnya satu Nah pusat web atau APK itu ditaruh di suatu tempat namanya server Secara fisik server itu semacam komputer yang aktif 24 jam Jadi jika induk atau pusat ini rusak Maka web atau APK nya sudah pasti tidak bisa diakses siapapun Langsung saja ke kasus VTube guys Apakah SSL dan server itu miliknya VTube? Jawabannya tidak SSL dan server itu adalah layanan dari perusahaan lain Yang sifatnya disewakan Jadi kalau kalian kemarin lihat grade A Itu yang dibanggakan seharusnya perusahaan penyedia layanan SSL dan servernya Bukan VTube nya Dikaris bawahi ya Bukan VTube nya guys VTube cuma nyewa Sekali lagi VTube cuma nyewa Yang bertanggung jawab cuma sebatas pengguna dan pengisi server tersebut Sampai disini anda paham kan? Analogi sederhana server Kalian pernah ke Warnet kan? Nah di Warnet kan banyak komputer disana Tapi ada satu pusatnya yaitu komputer server yang ada di admin Kita lanjutkan pembahasan Kali ini saya ambil tema bully haters Orang yang membuli suatu hari pasti akan kena bully juga Zaman boleh berubah Namun hukum timbal balik akan terus berlaku Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan Maka dari itu tebarkanlah kebaikan Agar kita mendapatkan kebaikan pula Tersenyum dan berbahagialah Berdamailah dengan hatimu serta berlapang dadalah Karena apabila kita sudah bisa menjalani hal seperti itu Maka bersiap-siaplah untuk menerima kemudahan-kemudahan Dari Tuhan dan jalan kebahagiaan akan segera menghampirimu Tetap semangat dan optimis Menunggu video sampai on kembali Abahkan saja orang-orang yang nyinyir kepada kita Mereka sibuk mengurusi tentang kita Tetapi pada dasarnya mereka rugi Mereka sendiri tidak ada yang mengurusnya Betul? Maka dari itu mari kita jaga kekompakan Agar senantiasya aman dan nyaman Untuk kita bersilaturahmi Tahun baru 2022 adalah harapan baru Yang bahagia buat semua VTuber Kita jelang tahun baru ini dengan suka cita Menyambut hadirnya VTuber yang baru Kita semua berdoa Semoga bayangan itu segera menjadi nyata Doa-doa VTuber sudah dipanjatkan Usaha sudah dilakukan Perjuangan terus tanpa henti Seberapa akuratkah peluang VTuber untuk on? Di tahun 2021 ini Harapan dan asa masih ada satu hari lagi Selalu ada harapan di setiap usaha Semoga kita terus terjaga Stamina motivasi sampai VTuber sejati Kita sama-sama berpegangan tangan Untuk tetap beriringan mengawal Semua proses ini Semoga Tuhan berikan jalan terbaik Buat kita semua Amin Lanjut guys Sekarang akan kita bahas tentang Tema memulai bisnis tanpa pengalaman Memulai bisnis dari nol Memang dibutuhkan keberanian guys Jangan takut untuk gagal dalam berbisnis Karena itu merupakan bagian dari proses Lantas bagaimana cara memulai bisnis Meski tidak punya pengalaman Berikut empat tips memulai bisnis tanpa pengalaman Yang pertama Mulailah dari hobi yang ditekuni Kedua membuat rencana bisnis yang realistis Ketiga memiliki mentor untuk berdiskusi Dan terakhir empat Melakukan riset target pasar dan pesaing So guys Ayo kita mulai berbisnis Kita sampai di penghujung video Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!